Singkat cerita, mesin bor itu berhasil dibuat Hal tersebut membuat semua pasukan sangat terkejut Namun sayang, Guru Ban tidak memikirkan cara untuk mematikan mesin itu Alhasil, Tian yang tak bisa mengendalikannya langsung mengarahkannya ke tanah Seketika tempat itu langsung berguncang layaknya gempa Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Tian bersama Geni bersiap untuk mengeksplor dan menuruni gunung batu tersebut Setelah berhasil turun, Tian mulai membolongi satu persatu gunung tersebut Sedangkan Geni menaruh bom di sana Tak lama kemudian, api mulai dinyalakan oleh Guru Ban bersama pasukan lainnya Namun sayang, salah satu sumbu di sana, apinya mati Yang di mana bom tidak akan bekerja maksimal Tian lalu menggunakan kekuatannya untuk naik lagi ke atas Agar bisa menyalakan sumbu tersebut Sesaat, Goyu berlari ke arah gunung batu untuk menyusul Tian Dan seketika, bom meledak dan Tian terjatuh Rencana mereka memang berhasil untuk menghancurkan gunung batu tersebut Namun sayang, Tian tertimpa reruntuhan batu itu Mereka semua berusaha mencari keberadaannya Sedangkan Goyu terus berteriak memanggil nama Tian Tian yang mendengarkan suara dari Goyu Dengan sekuat tenaga keluar dari batu yang menimpanya Goyu menjadi sangat senang karena ia berpikir akan kehilangan Tian untuk selama-lamanya Namun sesaat Goyu muntah darah dan pingsan di sana Ia pun segera dibawa kembali untuk diperiksa Rong'er mengatakan tubuh Goyu sangatlah lemah Hal itu dikarenakan kekuatan Jet Scepter di tubuhnya mulai keluar Yang di mana hal tersebut apabila dibiarkan begitu saja akan merenggut nyawa Goyu Alasan kekuatan Jet Scepter milik Goyu keluar karena Bambang pasti yang telah mengaktifkannya Di lain sisi, Zheng mendapatkan surat dari Fusu yang dibaca oleh Bambang Sesaat Bambang sangat terkejut melihatnya Dan ia pun mau tidak mau membacakan isi surat tersebut Yang berkata kalau Fusu bersama General Meng berhasil menghancurkan gunung batu besar Atas perintah dari Sang Raja Mendengarkan hal tersebut, Zheng menjadi sangat senang Ternyata alasan ia mengusir Fusu dan meletakkannya ke tempat pengasingan Supaya Fusu bisa melakukan sebuah tugas darinya Yaitu menghancurkan gunung batu besar tersebut Apabila Fusu berhasil, maka Fusu memang layak menggantikannya sebagai Raja Sontak Bambang sangat terkejut Karena ia mengira Raja sangat membenci Fusu Namun ternyata tidak Ia pun keluar dan mengobrol dengan salah satu kaki tangannya Kalau mereka harus segera secepatnya membunuh Sang Raja Dan membuat Hai menjadi penerusnya Apabila mereka tidak bertindak segera Takutnya Fusu yang akan menjadi Raja Kembali ke mereka General Meng bersama yang lainnya Merayakan keberhasilan klan Mohis yang menghancurkan gunung batu tersebut Ia meminta maaf kepada klan Mohis yang sedari awal sudah meremehkan mereka Fusu juga berterima kasih dan akan membalas jasa mereka suatu saat nanti Bambang akhirnya mulai bertindak Dan ia pun mengumpulkan kaki tangannya yang berada di Istana Kerajaan Untuk melakukan sebuah misi pembunuhan Sang Raja Di malam harinya Si Ming membawa anak buahnya Untuk menyiapkan sebuah batu besar Yang dimana batu tersebut akan diledakan Yang seakan-akan berasal dari luar angkasa Dan terlihat batu itu melayang dan terjatuh Keesokan harinya Para petani tak sengaja menemukan batu tersebut Mereka sangat terkejut Karena tertulis di batu itu Kalau Sang Raja akan segera mati Mereka yang melihat itu sangat ketakutan Dan segera pergi untuk melapor Alhasil Sang Raja sangat murka Kenapa bisa ada batu dari luar angkasa Yang bertuliskan kalau dirinya akan segera tewas Sang Raja yang sangat percaya kepada ramalan Tidak akan menyerah dan akan mempertahankan hidupnya Ia pun seketika sakit kepala Dan para tabib segera memberikan obat kepadanya Si Ming lagi-lagi bertindak Ia pun menyamar menjadi hantu pengelana Yang melempar sebuah batu gyo kepada pasukan Yang sedang berpatroli Melihat gyo itu Pasukan tadi segera memberikan kepada Sang Raja Sontak Lagi-lagi Sang Raja sangat terkejut Karena batu itu pernah ia buang Sekitar 8 tahun yang lalu Di saat menaklukkan berbagai negara musuh Namun kenapa bisa kembali lagi kepadanya Alhasil ia pun menjadi ketakutan Karena berfikir Langit akan membuatnya mati Ia tidak percaya akan semuanya itu Dirinya yang memiliki sakit kepala akut Menjadi kambuh lagi Tak lama kemudian Tak lama kemudian Peramal kerajaan datang ke sana Dan memiliki sebuah ide Yaitu Sang Raja harus pergi ke kuil untuk berdoa Supaya mendapatkan perlindungan Akhirnya Raja pun mendengarkan usul dari peramal tersebut Dan bergegas pergi ke kuil Yang dimana semuanya ini tak luput dari rencana Bambang Yang hendak membunuh Sang Raja nantinya Di lain sisi Tian sangat bersedih Karena kondisi Goyu semakin lama semakin parah Ia pun keluar Dan tak kuasa menahan rasa tangisnya Ia lalu membulatkan tekadnya Untuk pergi menemui Bambang Dan menanyakan Bagaimana caranya untuk menyembuhkan Goyu Karena semuanya ini perbuatan darinya Rong Er Tidak setuju akan hal tersebut Karena sama saja ia menyerahkan nyawanya Sesaat Gini berkata Kalau saat ini Bambang sedang pergi bersama Sang Raja Untuk ke kuil Dan pastinya istana sedang sepi Tian bisa pergi ke rumah Bambang Untuk mencari informasi Siapa tahu bisa menemukan obat Yang dapat meredakan Kekuatan Jet Scepter di tubuh Goyu Dan Gini memintanya untuk berhati-hati Karena mendapatkan izin dari Gini Tian menjadi semangat Dan hendak pergi Di lain tempat Rongbongan negara Qin Mulai melakukan perjalanan Namun sesaat Sang Raja Kepalanya mulai sakit kembali Dan semakin lama semakin parah Bambang terus memberikan obat Untuk meredakan rasa sakitnya Tanpa Sang Raja ketahui Obat tersebut Semakin banyak ia makan Maka ia semakin lama Akan menjadi lumpuh Singkat cerita Malam hari pun tiba Tian secara diam-diam Memasuki wilayah istana Tempat tinggal Bambang Disana ia merasa curiga Dengan keberadaan kolam tersebut Seperti menyembunyikan sesuatu hal Ia pun masuk ke dalam Dan tak sengaja menyenggol Tempat hiasan lampu lilin Yang membuat Sebuah pintu bergerak Dan seperti ada sebuah lorong Untuk masuk Ternyata ia menemukan Tempat rahasia milik Bambang Dan terlihat jelas Pasukan milik Bambang Sedang berjaga disana Setelah pasukan itu pergi Tian lalu melihat Salah satu pasukan itu Memberikan makanan kepada seseorang Di dalam penjara Ia pun menghancurkan kunci rantai tersebut Dan masuk ke dalam Yang membuat ia bertemu dengan Melati Disana Melati Seperti orang gila Ia pun ketakutan Karena merasa bersalah Atas kematian adiknya Ia itu Mawar Ibunya Goyu Ia juga merasa bersalah Karena telah menyakiti Goyu Keponakannya sendiri Dari sinilah Tian mengetahui Semua kebenaran tersebut Namun sayang Tian tidak bisa mendapatkan Informasi apa-apa Tentang mengatasi Kekuatan Jet Scepter Di tubuh Goyu Karena satu-satunya orang Yang bisa mengatasinya Adalah Bambang Tian lalu pergi ke kota Dan berfikir Siapa orang yang bisa ia temui saat ini Untuk meminta pertolongan Lalu sesaat ia teringat dengan Siming Ia pun bergegas pergi Menyusul kereta kuda Yang membawa sang raja ke kuil Di malam harinya Sang raja bersama rombongan Menginap di suatu tempat Dan belum sampai ke kuil yang dituju Satu persatu Tabib kerajaan mengecek kesehatannya Namun kesehatan sang raja saat ini Semakin parah Karena tak terima akan hal tersebut Sang raja menjadi sangat marah Semua pelayan dan para tabib Menjadi ketakutan Dan pergi dari tempat tersebut Merasa nyawanya sebentar lagi akan tewas Raja lalu menulis sebuah pesan wasiat Dan memberikan cap kerajaan Sebagai tanda keasliannya Ia pun lalu memanggil bambang Untuk memberikan wasiat itu Kepada tetua di negara kin Sesaat bambang memberikan obat kepadanya Dan dimakan oleh sang raja Namun siapa sangka Bambang justru membaca isi surat tersebut Yang tertulis bahwa sang raja Hendak menjadikan fusu Sebagai penerus raja berikutnya Sang raja menjadi marah melihat kelakuannya Namun ia tak bisa bergerak Dan berbicara Karena obat yang selama ini ia makan Membuatnya menjadi lumpuh Bambang akhirnya menunjukkan identitas aslinya Dan merupakan orang Yang telah merencanakan semuanya ini Dan pada akhirnya Sang raja tewas di tempat Di lain sisi Tian berhasil menemukan base camp kerajaan Ia pun menyandera salah satu pasukan Dan bertukar pakaian Supaya bisa membaur ke pasukan yang lainnya Setelah itu ia menemui si Ming Dan memintanya agar membantu Goyu Dalam menghilangkan kekuatan jet scapter Di tubuh Goyu Si Ming memintanya untuk tetap tenang Mereka pun mengobrol satu sama lain Yang intinya Si Ming juga hendak membunuh Bambang Untuk membalaskan dendam atas kematian Sao Si Namun saat ini Ia menunggu waktu yang pas Untuk bisa melakukan balas dendam tersebut Masalah Goyu Ia tak dapat membantu apa-apa Karena hanya Bambang yang bisa membantunya Tak lama kemudian terdengar suara Si Ming segera menyembunyikan Tian Dan menendang pedang tersebut ke dalam kolong Ternyata yang datang adalah Bambang Melihat hal tersebut Si Ming segera keluar dari sana Sesaat Bambang yang berbicara dengan tetua dari negara Kin Mengajaknya bekerjasama Saat ini Sang Raja telah tewas terbunuh Dan semua orang belum tahu berita itu Ia berencana menjadikan Hai Salah satu putra makota Sang Raja Untuk menjadi penerus Raja Surat wasiat dari Sang Raja Menunjuk Fusu sebagai penerusnya Ia pun berencana memalsukan isi wasiat tersebut Dengan menggunakan cap kerajaan Tian yang mendengarkan semuanya itu menjadi sangat terkejut Setelah Bambang pergi dari ruangan itu Si Ming kembali lagi untuk mengeluarkannya Disana si Ming memberikan ia sebuah mutiara yang memiliki sumber kekuatan Dan mutiara itu sebelumnya dipakai oleh Sao Si Mutiara itu pun diberikan kepada Tian supaya dipakaikan kepada Goyu Yang dimana mutiara tersebut dapat membuat si penggunanya memiliki kekuatan Setidaknya apabila Goyu menggunakan mutiara itu Nyawanya bisa bertahan sekitar 3 tahun lagi Tian menjadi sangat senang dan berterima kasih atas bantuannya Singkat cerita Salah satu tetua negara Qin Membacakan isi surat wasiat dari Sang Raja Yang tertulis Sang Raja menunjuk Hai sebagai penerusnya Dan Fusu diberi perintah untuk bunuh diri Tidak hanya itu General Meng akan diberikan hukuman untuk dikurung sampai mati Di dalam penjara Tentu saja General Meng tidak percaya Dengan isi surat wasiat tersebut Di saat ia mengecek Ternyata wasiat itu adalah asli Karena ada cap kerajaan Namun ia tetap tidak percaya Dan berencana kembali ke istana Untuk menemui Raja Fusu yang melihat itu hanya bisa terdiam Tanpa mereka semua ketahui Kalau Bambang telah memasukkan Isi wasiat tersebut Setelah itu Setelah itu General Meng menemui Geni dan yang lainnya Ia mengatakan kalau Raja memberikan wasiat untuk Fusu agar bunuh diri Ia tak percaya akan wasiat tersebut Dan meminta bantuan mereka untuk melawan pasukan negara Qin Agar bisa menyelamatkan Fusu Dan nantinya General Meng akan kembali ke istana untuk menanyakan langsung kepada Sang Raja Geni bersama yang lainnya siap membantunya Sedangkan Fusu yang berada di dalam tenda Sesaat didatangi oleh salah satu pasukan Yang hendak membunuhnya Karena itu perintah dari wasiat Sang Raja Untung saja Geni datang tepat waktu Namun naas Karena hal itu Fusu dituduh sebagai pembunuh Dari kejauhan Fusu ditembak oleh pemana misterius Yang membuatnya menjadi terluka General Meng yang sangat murka Lalu mengerahkan semua pasukannya untuk melawan pasukan negara Qin Geni juga ikut membantunya Fusu dengan sekuat tenaga Menghentikan peperangan saat ini Ia pun berdiri di atas mimbar Dan menusuk dirinya sendiri supaya tewas Agar bisa memenuhi wasiat dari Sang Raja Tak lama kemudian Reki anaknya itu datang ke sana Ia sangat bersedih melihat ayahnya Kini sekarat Namun sayang semuanya terlambat Dan Fusu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Tian yang kembali sangat terkejut melihat situasi saat ini Ia tak menyangka Fusu telah meninggal Lalu Tian menceritakan semuanya kepada Geni Kalau Sang Raja sudah tewas dibunuh oleh Bambang Dan isi surat wasiat itu sudah dipalsukan oleh Bambang Yang seharusnya Fusu yang menjadi Raja Namun Bambang membuat seakan-akan Hai yang menjadi penerusnya Dan membuat wasiat palsu untuk Fusu agar bunuh diri Terima kasih telah menonton!